Hai Halo sahabat Jeep selamat datang di channel Piony Jeep nih bersama aku Alvin dan di sebelah saya ini udah ada mobil Jeep JK 4 pintu punya nya Om Davin ya guys jadi ini adalah Jeep JK yang awal datang kemarin itu masih culun masih standar bentukannya dan sekarang dia udah berubah nih mulai dari kaki-kaki dan juga suspensi terus tampilannya juga dan di bagian performanya juga diperhatiin jadi bener-bener lengkap banget nggak cuman kaki-kaki aja tapi dari tampilan juga biar kelihatan gahar dan performance pastinya karena Om Davi tuh suka dengan kecepatan sahabat Jeep contohnya aja kayak kemarin mobil yang Ken M dan tubularnya yang masih kita progres kerjain itu salah satu bukti kalau Om Davi itu salah satu pecinta performance atau pecinta speed nih sekilas aja aku mau jelasin sedikit mengenai mobil Jeep JK nya Om Davin ya guys jadi dia ini udah di lift kit menggunakan kitnya itu dari teraflex 3 inch dan untuk shocknya dikombinasikan dengan shockvox reservoir adjustable reservoir adjustable ini dia mempunyai 24 pilihan klik nih dan kliknya itu itu easy to use karena tinggal puter-puter aja nggak perlu pakai kawin atau pakai apa pakai tangan pakai jari dua jari tinggal cukup putar dan itu kita lihat nih di bagian bawahnya dia pakai ban dari BFG yang AT 35 12,5 ring 17 dan untuk velgnya sendiri dia udah pakai velg dari method nih MR701 yang hitam nah metode punya kelebihan khusus nih sama Jeep yaitu dia udah bit grip bedanya bit grip sama bit lock apa nah kalau bit lock tuh kasarnya di US tuh ilegal lah buat dipakai di jalanan tapi kalau udah pakai metode yang metodenya itu udah bit grip itu legal dipakai di jalanan US nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya nggak ada peraturan yang terlalu ketat ya mengenai velg ini cuman kelebihannya adalah ya sama-sama bisa mengurangi ban hingga belasan PSI jadi tetap masih bisa dipakai untuk kegiatan outdoor-outdoor yang ekstrim-ekstrim kayak gitu sahabat Jeep dan kalau secara tampilan seperti ini lampu-lampu juga dia banyak tambahin nih di di atas ada lightbar dari rigid radiance sorry dari rigid itu yang 50 inch ada juga di bagian pilar tuh ada rigid BSS yang Pro di depan kan kamu bisa lihat nih headlamp guys ini adalah headlamp J3 punyanya CJW speaker nih jadi ini J3 Evolution yang gimana dia tuh udah bisa terkoneksi dengan smartphone kalian ada aplikasi namanya jelings kalian tinggal konekin aja jadi semua mode-modenya tuh bisa disetting nih sahabat Jeep mode party ataupun mode yang lainnya lampunya tetap terang tetap sama kayak fungsinya cuman dia keunggulannya adalah bisa diatur naik turunnya untuk cahaya dari headlampenya nih jadi nggak perlu setting manual yang kita harus putar si bawah lampnya atau lampunya tapi dari settingan HP itu itu juga udah bisa jadi mempermudah banget nih dan nih di depan juga ada lampu dari rigid juga sama yang 360 series bentukannya yang bulat cahayanya tuh ember depan deh ada rigid chest sebenernya rigid chest bisa dipasang di belakang bisa pasang di depan tergantung kayak kebutuhan sama stylist aja nih nah terus kalian bisa lihat dia itu dia pakai bumper juga model anniversary ini GL style yang dimana di bar nya itu udah dipasangin Exclaim jadi dia bisa install si rigid 360 series-nya nih gitu dan kita intip ke bagian performance nih sahabat Jeep di depan tuh udah ada dual fan yang dimana ngebantu buat radiatornya itu bisa terima angin tuh lebih banyak dan juga lebih dingin jadi sih radiatornya nggak cepet panas terus nih sahabat Jeep ngomong-ngomong tuh juga Om Davi tuh mau nambahin transmission cooler dari PWR yang dimana kalau di Jeep JK38 standarnya tuh emang nggak ada sama Om Davi tuh pengen ditambahin dan karena udah ada dual fan ini kemungkinan kita akan relocation nih jadi posisinya tuh mungkin agak turun ke bawah sedikit dan kita usahain sebisa mungkin biar tetap sama si dual fan-nya jadi tetap bisa merasakan dinginnya kipas dan udara ini dapat tuh lebih optimal jadi mesin tuh nggak cepet panas yang kayak dimana tuh biasanya kalau Jeep JK38 tuh banyak banget yang nyala indikator hot oil-nya karena transmisinya panas kan jadi salah satu solusinya kalian bisa pasang dual fan ini kalau masih belum cukup karena kegiatan outdoor yang ekstrim kalian bisa tambahin nih kayak Om Davi pakai transmission cooler selanjut selain itu juga dia udah pakai radiator dari Mishimoto ya kalian tahu lah radiator Mishimoto untuk Jeep JK itu kayak udah terkenal banget buat kapasitasnya juga lebih besar terus jaring-jaringnya juga kan dia lebih besar daripada yang standar gitu terus ada juga air intake dari Ingen nih jadi keunggulan si Ingen adalah selain menambah host power dan juga torsi untuk filternya sendiri nih kalian bisa hemat juga jadi filternya nggak usah kalian ganti kalian tinggal bersihin maintenance-nya itu dengan cara dibersihin pakai angin jadi disemprot aja ya sistemnya itu dry filter untuk yang Ingen nih terus di bagian coil dia udah nambahin coil dari rib sama nih sama-sama menambah host power jaring-jaring torsi jadi percikan apinya itu lebih cepet dan juga lebih stabil ditambah dengan adanya aki optima yang kuning dan juga ada ECS dari Hurrikan kita kita lihat aja kayaknya langsung barangnya gimana ya bentuk dari Transmission Cooler let's go Oke sahabat Jeep ini dia nih barangnya Transmission Cooler PWR Advanced Cooling Technology jadi ini universal kit yang dimana sebenarnya ada pilihannya juga sih 1 2 3 4 kan yang kita mau install itu yang 8 silinder kalian bisa lihat nih udah dapet selangnya juga nah selangnya ini dia tebelnya tuh 3 per 8 inch atau setara dengan 9,5 mm terus ini ada ISO nya juga ya ISO 4079 barangnya seperti ini kecil dan ini udah enteng dia lightweight kalau kita bisa bilang ya dan ini sebagai media perantara untuk meredakan panas nih jadi panasnya dibuang lalu ini sahabat Jeep kita lanjut nih selain ini karena aku tadi udah bilang di awal ada pemasangan jok dari Recaro kita intip ini dia jok Recaro nya nih guys nah sahabat Jeep untuk joknya seperti ini ya yang bikin beda ini adalah di bagian kepalanya nih kepalanya seperti ini dan joknya nih kayak ada motif motif gitu di bagian tengahnya dan ini bahan dasar itu kulit jadi lebih mantep banget nih sahabat Jeep yang pasti udah tinggal plug and play doang di install di Jeep nya Om Davi udah dapet juga nih untuk bracket-bracket nya nge-passin aja kita lihat nanti hasil jadinya seperti apa nih sahabat Jeep let's go selamat menikmati 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 sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati